Kami kembali dengan informasi tentang Presiden Jokowi Dodo yang beli motor. Nah, kabar yang sempat viral di media sosial ini ternyata terbukti kebenarannya saat motor chopper pesanan Jokowi tiba di Sanabogor hari Sabtu kemarin. Inilah motor jenis chopper milik Presiden Jokowi Dodo. Setelah dipesan dua bulan lalu motor berwarna emas buatan Elders Garage, salah satu perakit motor dalam negeri ini akhirnya tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Motor chopper dengan mesin 350 cc ini sebenarnya adalah produk perdana Elders Garage dan tidak dijual. Namun, karena Presiden sendiri yang jatuh hati dan berniat memilikinya, pendiri Elders Garage pun rela melepasnya seharga 140 juta rupiah. Presiden memutuskan membeli motor chopper usai mengundang para pelaku industri kreatif pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017 lalu. Bukan sekedar beli motor, Presiden Jokowi Dodo punya agenda khusus untuk memajukan industri lokal. Ya, chopper Presiden merupakan karya anak bangsa. Menurut Presiden, kreativitas buatan tangan seperti inilah kekuatan Indonesia di mata dunia. Bilang memang Indonesia ini suka lupa sama DNA-nya sendiri gitu. DNA kita sebenarnya crafting. Contohnya aja, leluhur kita bikin kris, bangun candi. Itu kan handmade, itu crafting. Dan untuk kita bersaing di pasar internasional, handmade akan jadi kekuatan bangsa Indonesia. Hanya saja ada beberapa kendala bagi industri kecil yang masih dirasa oleh Heretz. Misalnya, bagaimana proses SNI-nya, bagaimana memulai produksi masal, dan apakah ada asosiasi yang bisa menaungi dan membantu penjualan. Tim Liputan Names TV melaporkan.